Pembacaan dari Kitab Perjanjian Lama Manusia jatuh ke dalam dosa. Pembacaan dari Kitab Kejadian, Bab 3, Ayat 1-24 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang berada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabe buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, Pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmanya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, Maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, Terkutuklah engkau di antara segala ternak Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung Akanku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya. Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang. Yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton.